Tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di Padang Zoan Masmur 78 ayat 1-4 Nyanyian pengajaran Asaf Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purubakala Yang telah kami dengar dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nerik moyang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Masmur 78 ayat 43-51 Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir Dan mujizat-mujizat di Padang Zoan Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka Dan aliran-aliran air mereka Sehingga tidak terminum Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka Dan katak-katak yang memusnahkan mereka Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat Dan hasil jerih payah mereka kepada belalang Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu Dan pohon-pohon arah mereka dengan embun beku Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es Dan ternak mereka disambar halilintar Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala Kegemasan, kegraman, dan kesesakan Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetakan Ia membiarkan murkanya berkobar Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampan Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah ham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!